Intro Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi di Hydra Prabowo Kebumen Channel Di video kali ini saya akan mereview hotel Atau salah satu hotel di Purwokerto ya Namanya hotel wisatanya ke kampus Purwokerto Hotel ini terletak di tengah-tengah kota Dengan fasilitas yang lengkap, bersih, dan nyaman Seperti apa suasana di hotel wisatanya ke kampus Purwokerto Ayo ikuti video ini terus Untuk kali ini aku mereviewnya sendiri Jadi agak repot ya teman-teman untuk memegang kameranya Mohon maaf Jadi kita lihat Mulai dari pintu masuk Ya ini kita masuk Di sini ada Electric cardnya Untuk menyalakan listriknya Kita masukkan ke dalam Di sini tempatnya Kemudian di dekat pintu masuk Ada fasilitas perangkas atau Safe deposit box Kemudian ada sandal hotel Ada gantungan baju Kemudian ini ada tempat untuk barang-barang kita Tas, koper, dan sebagainya Kemudian Kamar mandinya nanti saja ya teman-teman Yang pertama di sini ada televisi Dan ada meja kecil Yang saya suka dari hotel ini adalah menyediakan Banyak colokan listrik Seperti ini teman-teman Jadi dimana-mana ada colokan listrik Ini Tiga kalinya saya menginap di hotel wisata Niaga Campus Purwokerto Karena Tempatnya bersih Ramah Nyaman Dan menu masakannya juga enak Ini kali ini saya Memesan yang twin bed Fasilitas yang berikutnya Ada ini Telepon Fasilitas internet gratis Dimana-mana ada colokan listrik Ini untuk temboknya Bukan Batu bata teman-teman Cuma ini Seperti wallpaper Jadi palsu ya Bukan Batu bata Ini cuma gambaran Kalau Teman-teman tidak menyentuh Pasti tidak tahu kalau ini adalah palsu Kemudian ada beberapa lukisan-lukisan Seperti ini teman-teman Ada satu sofa Satu kursi Kemudian disediakan Aspak Lagi yang merokok Kemudian ada Air mineral Tisu Satu perangkat Untuk membuat minum Dan teko elektrik Tentunya ada AC juga ya Ada AC Dan yang saya suka adalah Ada jam dindingnya Karena jarang hotel-hotel Yang menyediakan Fasilitas jam dinding Untuk televisinya juga besar 42 inch Atau berapa ini Ya besar lah pokoknya Kemudian Ada mini barnya Jadi Kalau di hotel Wisata Niaga Kampus Teman-teman tidak perlu khawatir Untuk kelaparan Karena disediakan Berbagai macam Cemilan Nah jadi bagi teman-teman Yang membawa anak kecil Pastinya akan suka Karena ada coklat Mie instan Wafor Kocok crunch Kacang Kemudian ada Mete dan sebagainya Lengkap pokoknya Selain cemilan Juga disediakan Ini lemari es kecil Kita buka ya Isinya Wah dingin teman-teman Ya jadi Isinya juga Lumayan lengkap Teman-teman Itu ada berbagai macam Minuman Ada bir juga Tapi ya Ada susu Ini susu Biar sehat Es batunya Ada coklat Ada coklat juga Teman-teman Disini Silver queen Ada susu Beruang Dan sebagainya Ada melo Sprite Dan sebagainya Pokoknya Lengkap Jadi tidak perlu Khawatir Untuk kehausan Dan Kelaparan Kemudian ada Cermin Hai Kemudian Ada kursi Ini Tapi tidak ada Balkonnya Teman-teman Disitu Hanya Pemandangnya Jelek Ya ini Ada satu Sofa Kita lihat Ke Toiletnya Ya teman-teman Nah ini Kita masuk Ke Toiletnya Teman-teman Bentar Ada temanku Punya Tas Ini Ini Ada Fasilitas Untuk Mandi Ini Ada Mod Lengkap Ada Sabun Pasta Gigi Sikat Gigi Ada colokan Listik Lagi Kemudian Ini Ada Closet Dulu Kemudian Ada Tempat Aduk Nah ini Ada Sawannya Bisa untuk Panas Dan Dingin Cuma Untuk Yang Kali Ini Agak Beda Kamarnya Tidak Begitu Luas Jadi Teman-teman Bisa Datang Langsung Ke Hotel Wisata Niaga Kampus Di Brokertol Atau Bisa Lewat Jasa Online Bisa Lewat Travel Loka Begi-begi Ataupun Airi Untuk Review Hotel Kali Ini Sepertinya Itu Saja Yang Saya Sampaikan Untuk Harganya Kisaran Berapa Ya Kisaran 400 Sampai 700 Tergantung Fasilitas Apa Yang Ingin Teman-teman Dapatkan Ya Sepertinya Untuk Review Hotel Wisata Niaga Kali Ini Cukup Sekian Ya Oh Iya Sebelumnya Ada Ada Dua Hotel Yang Sama Teman-teman Namanya Wisata Niaga Kampus Dan Wisata Niaga Saksa Jadi Teman-teman Pilih Wisata Niaga Kampus Saksa Yang Bersih Dan Ditenang Untuk Review Kali Ini Saya Kira Cukup Sekian Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Untuk Subscribe Ya Teman-teman Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Review Kali Ini Sampai Jumpa Dan Have a Next Day Sampai Sampai Sampai